Halo semuanya, gimana sekabarnya nih? Eh, everything is good ya. Kembali lagi di channel Filmmaker KW. Sebenarnya, video John Wick Chapter 2 belum sampai 2000 like ya sesuai judge biadmin. Tetapi, karena banyak permintaan, akhirnya admin pun sekarang akan review John Wick Chapter 3 Parabellum. Tanpa banyak ngobrol lagi, kita langsung aja menangkum alurut ceritanya. Setelah dinyatakan ex-communicado yang berarti tidak terdaftar di paguyuban pembunuh bayaran karena membunuh Santino de Antonio, Winston sebagai manajer kontinental cabang New York memberikannya waktu satu jam untuk nyingkah ataupun mengucapkan perpisahan. Itu di John Wick Chapter 2. Dan inilah John Wick Chapter 3 Parabellum. Di tengah-tengah statusnya sebagai ex-communicado dibuka oleh pialang saham pembunuh bayaran yang biasa dipanggil pasar, John Wick terlebih dahulu menyuruh taksi untuk mengantarkan anjingnya ke resepsionis kontinental yaitu Sharon. Kemudian John Wick pergi ke sebuah perpustakaan untuk membawa beberapa kemingmas haktabel, segel perjanjian, dan tentunya kenangan bersama istri tercinta. Susah move off misi ya bang. Tanpa ia sadari, disitu pun ada seorang pembunuh yang tentunya tak sabar menunggu status terbuka menyerangnya. Dan amazingnya di penyarangan kali ini, John Wick berhasil mengalahkan orang itu hanya dengan menggunakan sebuah buku. Di tengah kesakitannya, John Wick terus berlari-berlari-berlari menuju dokter untuk mengobati sakitnya itu. Sedangkan statusnya sebagai ex-communicado cuma menunggu waktu beberapa menit lagi. Yang tentunya pembunuh-pembunuh sudah siap untuk menyerangnya. Untungnya John Wick sementara diobati oleh dokter. Dengan berjalannya waktu, statusnya sebagai ex-communicado sudah terbuka, alhasil dokter pun tidak bisa menolongnya. John Wick sebisa mungkin untuk mengobati lukanya dengan tangannya sendiri. Setelah agak baikan, John Wick secara terpaksa menembak dokter karena ditakutkan dokter dicurigai sebagai pengkhianat karena menolong John Wick. Kemudian John Wick pun dengan penuh ngos-ngosan melawan beberapa pembunuh yang mengejarnya. Terima kasih telah menonton! Bertubi-tubi, John Wick terus diserang. Hingga pada puncaknya, ia harus kejar-kejaran dengan memakai kuda. Tak hanya itu, nominalnya juga di pasar sudah ditaikan oleh Winston yang awalnya 14 juta US Dollar menjadi 15 juta US Dollar. Di tengah kesakitannya, John Wick menemui sebuah teater seni yang dimana bawa tujuannya ke situ untuk meminta segel perjanjiannya dikabulkan. Dan perlu diketahui, John Wick sejak kecil dididik oleh ibu-ibu ini yang ternyata bahwa John Wick merupakan seorang anak pungut kelahiran Belarusia bernama Asli Ijaradani. Di situ pun, ibu juga mengetahui tentang statusnya itu. John Wick pun meminta tembusan segel itu untuk memberikannya jalan ke Kasablanca, Moroko. Atas permintaan itu, secara mutlak segel John Wick dengan ibu sudah terbayar. Kemudian scene pun berpindah terlihat seorang wanita yang merupakan The Adjudicator atau pengurus hal-hal internal high table ataupun under the table menemui Continental cabang New York dan seperti biasa bertemu sang resepsi di Sharon untuk menemukannya dengan manajer Continental. Tujuan The Adjudicator ke situ untuk melihat jasad Santino serta memperingatkan Winston untuk segera mendapatkan John Wick. Jika Winston dalam satu minggu tak kunjung membunuh John Wick, The Adjudicator mengatakan posisinya sebagai manajer Continental cabang New York akan digantikan. Ini peringatan bagi Winston karena ia telah memberikan John Wick satu jam untuk kabur. Pada keesokan harinya, The Adjudicator kembali lagi bersih-bersih dengan menemui mata-mata bawah tanah, yaitu King Baurry. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena perlu diketahui King Baurry lah yang memberikan John Wick senapan untuk membunuh Santino. Seperti halnya Winston, The Adjudicator memperingat King Baurry untuk menghabisi John Wick dalam tenggat tujuh hari dengan jaminan posisinya tidak akan digantikan. Merespon perkataan itu, King Baurry seperti biasa, ia seluruh tertawa dan menolak mentah-mentah perkataan The Adjudicator. Di sisi lain, John Wick sampai di kesabelan kamar rokok, baru jahatnya sampai di daratan, ia kembali lagi diserang oleh pembunuh-pembunuh. Namun untungnya, ada salah satu anak buah temannya menyelamatkannya. Kemudian John Wick pun bertemu dengan temannya itu yang diketahui bernama Sophia. Yang nampak, ia sudah ready untuk menembaknya. Tetapi, diketahui John Wick memiliki segel perjanjian dengan Sophia yang berarti Sophia harus menuruti keinginan John Wick. Sebenarnya, respon Sophia pun di dalam hati anjing juga sih, orang ini datang-datang bawa beban gitu kan. Tetapi John Wick hanya meminta satu permintaan bawalah dia menemui salah satu orang entah hike table, entah under the table. Admin juga gak tahu ya, bernama Bereda untuk berbicara saja, ujar John Wick. Terikat dengan segel itu, Sophia pun mau tidak mau harus meneruti keinginan John Wick. Sementara itu, The Ajudicator menemui salah satu pembunuh hebat bernama Zero dan kedua anak buahnya yaitu Mang Cisep dan Mang Yayan untuk segera membereskan John Wick serta orang-orang yang menolongnya. Tentunya Zero bersedia untuk menerima misi itu karena ia memiliki ambisi untuk mengabdi terhadap hike table. Di misi pertama, Zero serta kedua anak buahnya langsung beraksi dengan memberikan ibu John Wick serta anak buahnya pelajaran. Sementara itu, John Wick berhasil bertemu dengan Bereda yang kalian harus ketahui, Bereda merupakan penanggung jawab pembuatan koin emas dan segel perjanjian hike table. Secara terserang, John Wick meminta Bereda untuk membantunya keluar dari statusnya yang ex-communicado dengan cara mempertemukannya minimal dengan salah satu anggota hike table. Namun Bereda secara mentah-mentah menolak permintaan John Wick itu serta Bereda pun menambahkan hike table sangat rahasia sekali tidak sebarang orang bisa menemukannya. Sebelum mereka berdua pulang, Bereda meminta anjing milik Sofia untuk diserahkan kepadanya sebagai hadiah pertemuan ini. Tetapi Sofia tak ingin melakukan hal itu. Alhasil Bereda pun dengan kejamnya menembak anjing itu. Untungnya, sebelumnya anjing itu memakai rompi anti peluru. Tetapi Sofia tak terima dengan hal ini dan terjadilah bukbak. Sofia, jangan. Pertarungan pun dimenangkan oleh John Wick dan Sofia. Setelah membalas keinginan John Wick, secara mutlak Sofia dan John Wick tak memiliki segel perjanjian. Dan entah kenapa, Sofia meninggalkan John Wick di tengah gurun pasir dan hanya memberikan seperempat air putih itu pun air habis kumur-kumur. Mereka pun berpisah. John Wick pun terus berjalan dan tidak melihat apa-apa kecuali gurun pasir yang gersang. Sehari semalam di gurun, akhirnya John Wick tak kuat menahan tubuhnya dan pingsan. Di sisi lain, Zero serta kedua anak buahnya. Pada misi kedua, mereka habis-habisan menyerang King Bauri dan anak buahnya. Atas penolakannya mencari John Wick serta membantu John Wick membunuh Santino, King Bauri diberikan pelajaran dengan cara disayat sebanyak tujuh kali. Sementara itu, John Wick di tengah pingsannya, ia diselamatkan oleh seorang bapak-bapak beruntah. Dan ketika ia siuman, ternyata John Wick diselamatkan oleh seorang anggota Hightable bernama The Elder yang langsung mempersilahkannya untuk minum sejenak. John Wick pun mengatakan dia matian-matian melakukan hal ini tentunya untuk mendiang istri tercinta. The Elder bersedia untuk menolong John Wick dari statusnya yang merupakan ex-communicado dengan syarat ia harus kembali lagi menjadi pembunuh yang terikat dengan Hightable dan Continental. Tak hanya itu, The Elder pun langsung memberikannya misi untuk membunuh Winston karena dinilai tak setia terhadap Hightable. Sebagai bukti pengabdiannya, John Wick harus kehilangan jari manisnya setelah cincin kawinnya sebagai bentuk loyalitas terhadap Hightable. Anjingnya dibunuh udah eh dan apalagi cincinnya dibawa apakah lebih erdan makanya tonton videonya sampai akhir. Setelah itu, John Wick pun diberikan jazz baru serta kembali lagi ke kota New York. Sesampainya di New York, ia dikagetkan Zero dan kedua anak buahnya tiba-tiba menyerangnya. Dua pun terus berlanjut hingga kejaran-kejaran naik motor. setelah Pertarungan pun berakhir di Continental Cabang New York, tentunya ribut di Continental merupakan tindakan terlarang. Alhasil John Wick dan Zero tidak bisa melanjutkan pertarungan dan hanya duduk-duduk di lobi. Tujuan John Wick ke Continental yang pertama, ia menjenguk anjingnya terlebih dahulu. Kemudian, ia pun menemukan Winston di ruangan rahasia yang nampak penuh dengan labirin kaca. Winston pun mengetahui tentang status mereka berdua, jika ia membunuh John Wick, posisinya akan aman di Continental. Dan sebaliknya, jika ia dibunuh oleh John Wick, John Wick lah yang akan aman. Di situ pun Winston seperti menanyakan siapa sih John Wick ini dan mau apa dengan posisinya yang terus menjadi budak haik table. Tak begitu lama, di situ pun datang The Adjudicator yang melihat John Wick dan Winston tidak saling bunuh dan malah bersekongkol. Atas hal ini, The Adjudicator langsung menelepon pasar menyatakan status kontinental cabang New York menjadi tidak netral yang berarti bisnis pembunuhan bisa dilakukan di situ. Dan juga, John Wick serta Winston telah melakukan kesalahan fatal dengan konsekuensinya adalah nyawa. Yang nampak, prajurit-prajurit haik table sudah bersiap untuk menyerang John Wick serta Winston. Menyadari hal ini, John Wick dan Winston memutuskan untuk bekerjasama demi menyelamatkan Continental serta tumbuh mereka. John Wick diuntungkan karena Winston memiliki persenjataan yang lengkap. Tak hanya John Wick, Sharon pun ikut serta untuk bukbek. I'll see you soon, sir. I'll see you soon, sir. Pertarungan pun berjalan sangat sengit, pasalnya haik table menggunakan armor level 1000 yang alotnya seperti bank karet. Alhasil Sharon dan John Wick harus menggunakan shotgun. Pertarungan pun sampai ke ruangan rahasia yang dimana Zero dan kedua anak buahnya sudah siap. Sebelum melawan Zero, John Wick harus melawan sang petarung lincah yaitu Mang Yayan dan Mang Cece. Senang bertemu Anda, Mr. Wick. Lampak dia sekarang Harusnya dia sudah pensiun 5 tahun lalu Sampai jumpa Junwik pun berhasil mengalahkan Mang Yan dan Mang Cecep Kemudian ia pun melawan bosnya Yaitu Zero yang tentunya skillnya lebih edar Terima kasih telah menonton Dan lagi-lagi John Wick berhasil memenangkan pertarungan Sementara itu The Adjudicator menelpon Winston memberikannya perundingan perihal masalah ini Kemudian diantara The Adjudicator, Winston serta John Wick berunding di atas balkon Untuk mencari jalan keluar permasalahan ini Winston tetap kekeh ia tidak ingin statusnya sebagai manajer kontinental dicabut Oleh karena itu, mau tidak mau Winston harus mengkhianati John Wick dan menembaknya hingga terjatuh dari gedung itu Yang berarti, Winston kembali lagi mendapatkan jabatan manajer kontinental Sabang New York Setelah itu The Adjudicator penasaran dengan kondisi John Wick dan mengeceknya Namun anehnya, ia tidak melihat John Wick Tentunya The Adjudicator menyuruh Winston untuk kembali lagi menyesalkan hal ini dengan cepat Dikarenakan secara misterius, John Wick menghilang Anjingnya yang mencium aroma John Wick Ia langsung pergi ke hadapan John Wick Yang ternyata John Wick diselamatkan oleh King Barley Yang tentunya mereka berdua sama-sama memiliki dendam terhadap Hiketable Film pun berakhir Wow, film yang sangat-sangat seru sekali ya Jujur saja nih admin Sudah mungkin puluhan kali nonton John Wick chapter 1, John Wick chapter 2, John Wick chapter 3 Dan sebagai pecinta film Admin gak sabar sih mau nunggu John Wick chapter 4 Yang konon katanya nih ya katanya Tahun depan akan rilis Kita tunggu saja ya Terima kasih sudah menonton video kali ini Jangan lupa juga subscribe, gak subscribe juga gak apa-apa See you next time Terima kasih sudah menonton video kali ini